Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bedang perikanan, peternakan, dan pertanian Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Rekan peternak semua, bicara mengenai usaha ternak ayam rumahan Yang paling susah adalah meningkatkan keuntungan dengan modal yang pas-pasan Banyak alternatif bahan pakan, tetapi tidak semua bisa disediakan karena berbagai alasan Nah kali ini pertanian terpadu akan membagikan rekomendasi beberapa pakan ayam Yang bisa disiapkan sendiri tanpa beli dengan harga 0 rupiah Untuk meningkatkan keuntungan peternak hingga 100% lebih Yang pertama adalah pepaya Kalau ingin punya bahan pakan sendiri, peternak rumahan wajib menanam pepaya Pepaya ini bisa dimanfaatkan buah dan juga daunnya Buah pepaya bisa direbus untuk campuran pakan yang disukai ayam Sedangkan daunnya bisa dimanfaatkan untuk pencegahan berbagai penyakit Serta menambah nafsu makan ternak kita Kemudian yang kedua adalah tanaman lumbu atau talas Lumbu atau talas ini sangat mudah untuk ditanam bahkan di sela-sela tanaman lain Tanaman lumbu atau talas ini bisa dimanfaatkan baik daun dan juga batangnya Pemanfaatan daun dan batang talas ini bisa direbus terlebih dahulu dan dicampur dengan bahan lain Bahan pakan ketiga yang juga wajib dimiliki peternak rumahan adalah tanaman sayur yaitu bayam Bayam sangat mudah untuk ditanam dan cepat berkembang jadi banyak Daunnya bisa direbus dan dijadikan bahan tambahan untuk pakan ternak yang kita pelihara Tidak perlu lahan khusus Tiga tanaman tersebut bisa ditanam di sela-sela tanaman utama yang kita miliki di pekarangan sekitar rumah Modalnya hanya tenaga Itu pun tidak terlalu banyak Nah rekan peternak semua Mungkin sudah banyak yang tahu tentang tiga bahan yang sudah saya sebutkan di atas Tetapi masih banyak sekali yang tidak mau menyediakan bahan ini secara konsisten Tiga bahan ini bisa menopang sebagian besar kebutuhan pakan harian di peternakan yang kita kelola Saya sudah buktikan Hampir 10 tahun saya menanam dan menggunakan bahan-bahan tersebut untuk pakan Hasilnya sangat memuaskan Jika rekan semua ingin meningkatkan keuntungan ternak bahkan sampai 100% lebih Saya sangat menyarankan rekan semua menanam tanaman tersebut untuk bahan pakan Meski tidak ada jaminan Tetapi bahan tersebut bisa sangat membantu untuk menekan biaya modal yang harus kita keluarkan Untuk pembelian pakan yang kita butuhkan Nah mudah-mudahan Dengan ketelatenan dan kreativitas Kita bisa memaksimalkan apa yang ada Meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dari peternakan ayam skala rumahan yang sedang kita kelola Itu saja video tentang rekomendasi pakan ayam murah harga 0 rupiah Untuk meningkatkan keuntungan peternakan hingga 100% Terima kasih Sampai bertemu pada video berikutnya Sampai bertemu pada video berikutnya